Hari ini agenda ke daerah, ke bandara kalau nggak salah Ke produksi helm, jadi Helcrust bakal ada kerjasama sama produksi helm Helcrust bakal bikin merchandise berupa helm Ini helmnya Helcrust, jadi Helcrust bikin produksi digi gas, kita bikin semua yang sudah S&E, yang sudah jadi Spesial buat disini, harus rapi, bersih, bikin ini harus rapi, nah ini ya, seperti ini nanti jadinya Disit pabrik helm, gigas helm, jadi rencana mau ada collab antara Helcrust dan gigas helm Laki ini baru ngobrol dulu sih, kalau nggak deal ya nggak jadi, udah dibikin plug tapi kalau nggak deal nggak jadi Itu tadi dibegoin sama Wes, itu yang gue, salah ya Dia kalau Wes tuh nyari jalan yang lancar, mau kecil mau apa tuh, jadi kita dikasih jalan kecil Gak boleh gede-gede sebenarnya tadi, isinya tuh kebanyakan Transformers semua, Optimus Prime Ini, pompa air, kita nggak mau ada collab sama pompa air Helcrust Maslan TV Helcrust Yang terbaru udah ada collab sama Stekulsoft Ini akan berikutnya sama helm gigas Sudah sampai di pabrik helm gigas Ya bener nih, nomor 9 Maslan lagi bertanya semua orang pabriknya Ya bener-bener deket banget bandara ini Kan dibegoin kan, harusnya lewatnya sini nih Wes, nyari jalan lancar Deket banget bandara, jadi cukup jauh dari tempat kita Tapi udah jarang-jarang semenjak nggak ada manggung off air Jadi kita nggak pernah ke arah bandara Semoga terjalin kesepakatan yang baik Dan yang paling penting adalah kualitasnya ya Kalau buat Helcrust yang penting itu Jadi kita nggak mengecewakan yang beli juga Sama kita juga mau pakai pengen yang keren Gantornya gigas helmet Ternyata produksinya banyak Dan band-band juga Udah banyak yang diproduksi Ini Om Ayung, ownernya Lihatnya Lihatnya Wah kecil tuh ya kameranya Iya kamera kecil gitu Om Ayung Padi Reborn juga dibikin sama gigas Ini The Massive Band-band ini Sleng Oh iya ini Sleng nih Sleng Ada Umu Ada Lila Banyak banget jenisnya juga banyak Nah ini juga keren banget nih Arman Molana Ini Arman Molana ya Si Pak Andre Klub motornya prediksi Iya prediksi Wah ini Stephen James Ini teman-teman juga nih Stephen James Ternyata udah pernah bikin helm disini juga Wah ini dekalnya semuanya nih berarti Kalau kayak gini apa namanya Om Ayung kalau ini Apa dekal apa namanya Dekal Ini full gitu berarti Iya Oh ini Om Binky ya Om Binky Keren banget nih Jadi kayak nuansanya karat-karat gitu keren sih Vintage banget ya Vintage Om Binky banyak banget dibikin disini jenisnya Banyak Om Binky banyak itu Om Binky juga ya Iya Om Binky Nah ini ada Ada apa Nomor serinya Pembuatannya cuma 100 ya berarti Om Ayung Terus ada nomornya 4 Ini helm keempat-empat Iya Ada bedanya di besi Banyak banget Makasih Om Ayung Itu Kalau mau Pobokan Masa Siap dimakan sama Om Ayung Kita makan dulu Kita makan dulu Iya Ini mesin injection Injection Jadi buah cetak element Nah ini molding-moldingnya Ini udah beroperasi berapa tahun Ini 2015 Mesin 2015 Mesin 2015 ya Maaf Jadi termasuk masih baru mesin ini Hasilnya lebih presisis Lebih bagus sih Nah ini model-moldingnya Ini bikin model juga cukup mahal Yang begini bisa 5 jutaan Apa ini buat cetakan helmnya ya? Apa ini buat cetakan helmnya ya? Buat helm Satu ini berapa? Gopek ya 500 Ada yang 300 Ada yang macam-macam lah Platnya ini bisa dibilang ya? Iya Ini buat moldingnya sendiri Dice Ini bisa dibilang itu Ada beberapa yang untuk keluar juga Ini gak bisa di shoot semuanya ya Cuma sedikit-sedikit doang bolehnya Salah satu pembuatan produksi dari Gigas Helmet Nah ini jadi lebih bersih mengkilap Tapi gitu Gak ada bintik, gak ada motoran Jauh lebih bersih Nah ini air mengalir terus ya berarti ya Oma Yung Sebelum di Sebelum di Sebelum di banding lagi Ini kayak laminasi gitu Oma Yung ya? Iya Jadi sampai di tikel ini laminasi gitu ya? Iya Oh Sebeginya Punya буквenya Terus Set set 2 jam paling lama, itu udah kering ke polo di mana, udah masuk ke beling ini kalo orang masuk kesini, udah ini ya kering gitu berasa panas nih, lumayan berasa anget ya iya, berasa panas di dalam iya kalo nyalah, maku udah mahal jadi bener-bener, cek pun juga cek view jadi memang bener tahan, buat bau panas di setiap tahun, tidak berubah itu, lumayan banyak nah ini, ini yang belum disini ini makin baru dicat doang nih, dibagi gitu iya peminasi lagi gitu ya baru dicat doang jadi ini prosesnya sebenernya handmade semua, gak cahatnya semuanya gitu ya? iya, semua handmade kecuali lihat tadi, yang pake mesin itu pake iya, iya kokil nih, kita akan dapat kesempatan satu hari satu hari yaitu yang dibilang, kalo diantak cukup satu ketes ribu helm dari jam 8 ke 5 ke 5 atau ya kalau itu dari ke 5 helm kalo dua ketes lebih, ya itu tinggal kita pasin aja masukin lapin 2 jadi kan semua tempelnya helmet gini ya? iya itu berarti udah ada cara ukuran dan segala macem jadi presisinya gak mungkin beda-beda gitu ya? iya juga ada, pantem juga ada, matokan juga ada ayam mal iya, makanya nih ini kan kalo by the way dipikirin sama semua tuh iya berarti kan presisinya harus sama semua gak? atau satu iya apalagi kita dikaranya kan gua menjahin ATVMU nya apa tuh? ATVMU maksudnya kita tidak kodakutur kan brand jadi bener-bener harus bagus iya bener nah bisa kalo terus lihat pabrikal orang itu gak mau terjamin lah kualitasnya terjamin banget ini udah jam pulang jadi udah jam selesai kerjaan mereka jadi pegawainya udah baik yang pulang dan gak bisa nge-shoot semuanya tuh, dilarang mengambil gambar tanpa izin dapet izin sih dari Om Ayung cuman gak boleh semuanya nih namanya juga apa kalo kayak gitu produksi iya bener seluruh Indonesia Makassar Kalimantan Batam terus Bali NDT-NTB Jawa Timur Jawa Tengah Subanggut Subaksel Jabutabek semua gua pegang tuh kalo misalkan ada yang produksi nih sama Gijas gitu Om Ayung itu kos kirimnya sudah termasuk dari biaya produksinya atau ada biaya pengiriman lagi? kita hitungnya tergantung jadi HPP buat bahan sendiri nanti kalo misalkan mau include dengan pengiriman juga bisa tapi kalo misalkan mereka susah buat apa gak ada pengiriman mereka belum dapet yang murah kita bantu untuk pengiriman cari yang ekonomis ya jadi kita bantu mereka biar gak repot buat itu ya soalnya kan gede nih gede-gede ya kan pasti pengirimannya juga gak pake ekspedisi yang bukan yang normal-normal biasa gitu kalo pake yang biasa tuh mahal mahal pasti jadi kalo punya kita kita punya experience sendiri bisa bantu yang bisa lebih murah harganya oke jadi punya customer nya kita manjain berarti sebetulnya nih orang-orang yang mau bikin helm tuh bisa siapa aja gitu kan? bisa bisa jadi bicara nya custom kita bicara bikin custom cuma punya minimum minimum tadi boleh custom atau minimum? boleh boleh jadi misalkan lu mau bikin bisa per 300 helm per 300 helm iya jadi itu bisa buat siapanya tuh bikin 300 helm bisa bisa bikin gitu lu mau bikin 1 bisa cuma harganya jadinya 5 juta jadi-jadinya mahal ya bikin 1 bisa 1 tapi gak ada yang punya tuh lu doang tuh yang punya tuh berarti tuh 5 juta yang pasti paling harus diketahui juga ini S&E ya S&E S&E jadi kalo yang S&E buang aja ke laut hahaha itu gak bener iya nanti ketilang juga ya kan segala macem gitu gak boleh atur pemerintah kan harus buat S&E iya bener gitu jadi harus punya S&E jadi aman tadi anaknya Om Mayung punya helm sendiri tuh yang wah ada depan mukanya tuh keren banget oh ini ini eh bukan nah itu ini keren banget sih ini emang size buat anak kecil wah tuh hahaha ini gigas nih inget nih merknya gigas bukan yang lain nih hahaha jadi kita bikinnya kato oooh gigas iya ada yang dewasanya iya ini merknya gigas hahaha kamu Donel kamu mau pake gak helm itu? mau pake gak? mau ke sini aku mau suit mau gak? iya ini Donel umurnya tuh 4 setengah tahun ya om 4 setengah tahun nah ini bisa buat nah emang size nya buat anak kecil wah aduh aduh ini keren banget sih wooo coba ke samping oleh tapi kayak gini udah bisa di order nih emangnya yang emang yang emang yang emang kasih yang ada gitu nya udah ada mbak udah, misalnya udah ready stock gitu udah ada gue bakal order juga kayaknya buat anak lu ya lu jadi mau orderin buat anak lu kan ini keren nih ini bisa di order lewat helcraft waaah kaca ini ada ribet ada rainbow, ada clear price nya boleh tau om ayung berapa yang buat anak kecil? yang anak kecil itu 95 ribu ini? oh kacanya doa 95 ribu kalau misalkan termasuk helmetnya kalau gak pake kaca kalau gak pake kaca ini 95 ribu ini 95 ribu kalau misalkan tambah kaca tambah 95 ribu lagi kalau kaca itu 30 ribu dia kacanya kan dibayang satu lagi kok oh ini ini 30 ribu oh ini udah satu paket nih 130 ribu kalau yang ini satu paketnya kalau yang ini 95 ribu berat gak nyampe 200 men ini gak? ini udah pasti orang mau order ipe juga mau order ini kamu anakmu masih bayi belum bisa pakai kaca ada lagi ada lagi lagi yang lebih kecil dari ini oh ada size nya lagi yang lebih kecil ada yang lebih kecil ada yang lebih kecil dari ini ini kita sebutnya namanya junior ada lagi yang namanya anak lebih kecil lagi dari ini nah ada yang paling kecil ada tadi asbak rokok oh iya tadi nanti gua syute nih om ayung nih sampe asbaknya helm juga loh iya 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 tadaaa donel mbak makasih makanannya enak banget nah om ayung juga salah satu musisi nih dikasih menjualin pas nih ini koleksiannya om ayung nih si burang ya si burang ya nah ini helm yang paling kecil ini ini asbak ini helm yang paling kecil ya ini asbak nih tadi kita udah pakai ini ya yang warna kuning tadi ini warna merahnya nah ini custom yang katanya sih ini punya om ayung doang berarti nih ya buat om ayung doang ya tapi bisa 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 pesen custom orang bisa ya bisa kan bisa bikin skul tuh lihat detailnya detail skulnya aja detail banget detail banget Deskwat juga om ya sebelumnya ya Deskwat juga disini produksi helm yang pertama tuh beruntung nih tapi gue tadi vlog gue agak sedikit-sedikit dikasih ke tempat produksinya om ayung tuh ke pabriknya dalam-dalam tapi gak boleh semuanya harus setengah doang tadi setengah setengah kurang malah heheheheh di cut-cut lagi di cut-cut gak boleh karena produksi itu gak boleh di publish banget gak boleh tipis-tipis doang ini tipis-tipis lah kita kasih tipis-tipis ini tipis-tipis lagi nih habis makan udah makan tadi banyak banget dikasihnya cuma Alan gak boleh Alan gak boleh lu mau kopi lah? atau mau apa? kopi ya heheheheh kopi lah ini helmnya helak keras jadi helak keras bikin produksi digigas kita bikin semua yang sudah seni yang sudah jadi spesial buat disini harus rapi bersih bikin ini harus rapi nah ini ya seperti ini nanti jadinya terima kasih 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 terima kasih